Komisi 4 DPR RI mengapresiasi kebun binatang Surabaya atas meningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pihak pengelola. Anggota Komisi 4 DPR RI Jarod Saiful Hidayat menilai telah terjadi perubahan yang mendasar terhadap KBS setelah adanya pergantian manajemen. Menurutnya, KBS saat ini telah menjadi ikon masyarakat Surabaya sehingga layak mendapatkan predikat baik. Jarod juga mengatakan keberhasilan KBS atas pengembang biakan komodo adalah sebuah kebanggaan yang patut dicontoh oleh kebun binatang di kota-kota lain. Selain menjadi tempat rekreasi, KBS juga bisa menjadi sarana edukasi yang baik untuk para pengunjung. Kebun binatang Surabaya ini menjadi salah satu ikon yang membanggakan bagi warga Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya. Sebab itu layak kalau mendapatkan evaluasi dengan nilai B dari KSDII. Tapi saya menyampaikan bahwa evaluasi saya bukan baik, tapi baik sekali ya. Yang kedua, dia berhasil untuk mengembang biakan komodo dan ini menjadi percontohan supaya komodo kita itu betul-betul banyak sekali di sini. Kemudian bisa ditukar dengan kebun binatang yang tidak mempunyai koleksi komodo, jadi ditukar seperti itu. Kebun binatang Surabaya atau KBS adalah lembaga konservasi yang berbentuk badan usaha milik pemerintah kota Surabaya yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah pengawasan Direkturat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dari Jawa Timur, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!